Kak, kata si mbak gue, oh rapi cendan kiki kak Nanti kita bisa abis disorakin sama semua orang di pesantren Misalnya kan semua orang di pesantren gak suka kalau kita tembak lain masalah Waduh Bia kiki mana? Udah, 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 betul kata kamu, yaudah kita disini aja nyari aman Kita emang disini sampai kapan? Sampai aman Wah, nyaman, 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 nyaman Jiduk, ha? Wow Amazing, amazing Sekarang kalian gak bisa ngomongin lagi, ha? Sekarang kalian gak bisa kabur lagi Kak, kak, gimana kalau kita bawa kedepan aja kak? Biar nanti sekalian dihukum Pas kakak udah ketahuan kalau kakaknya salah Bener Bagus Iya kan? Bagus Betul Bagus Ustadz, ini tuh kita nungguin apa sih? Udahlah kita gak usah nungguin elang itu anak mas tinggal bakalan berani datang kesini Ulah Atika Kamu jangan seuzon dulu Elang itu belum bisa hadir karena mamanya lagi sakit Jangan seuzon ah Walah itu sih bisa-bisaan dia aja alesan Namanya juga anak pemikin nonar Kata-katanya gak bisa dipegang Astagfirullahaladzim Tersangkanya nih tersangkanya nih Ya Allah ngapain Gitu ya pada Lebay Udah Udah kesan Ngapain dong Waalaikumsalam Ngapain lah disini dua orang nih Apon kak Atika Haikal tau kak elang tuh bukan kayak gitu Haikal saudaranya sendiri tau gimana kak elang Kita tuh saudaranya mas elang Aku Oh iya maaf Haa betul dan ketanya kok Justru karena kamu saudaranya Bibitnya sama Sama aja kamu tuh kayak si elang Versi kecil Gedenya juga sama aja Nanti bisa bikin nonar Hmm Betul 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 Dengerin dengerin ya Tabayun itu dilakukan untuk mencari kebenaran Dan kebenaran itu bisa datang dari siapa saja Betul Jadi sebelum kita tahu kebenarannya Jangan nebak-nebak Siapa yang benar dan siapa yang salah Jangan main Gunduk Gunduk Talat main gunduk Maksud ustaz Jangan main nuduh Sebab kalau kita nuduh orang Dan kebenaran tidak terbukti Maka kita sudah berbuat zolim Betul Nah tuh ya Kelakson kontainer bunyi Bel Iya maksud ustaz Bel Belnya udah bunyi Sekarang silahkan kalian masuk kelas masing-masing Kita lanjutkan tabayunnya nanti ya Bubah Ayo ayo masuk kelas masuk kelas Masuk tembok emang tembok masuk kandang ayam Ayo 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 Aduh Ini gak sabar Pak yang ketemu Kiai Aduh Aduh Ayo atuh cepetan Ih ku maaf Pak Muklis temen ini Jadilah lelaki teh lelet pisang Ih kalah sama perempuannya Perempuan dari tadi jalannya cepat Ini Pak Muklis meni lelet pisang Ih mande Ayo sabar sakete Uni Eh Pak Muklis Ngomong-ngomong Itu terpakai itu ngapainnya manggil-manggil saya Apa Pak Kiai lagi jauhan gitu sama Umi Tati Lagi pisah ranjang gitu tah Mu cerai ya Aduh Aduh mande Cie Duo Tigo Emang abu ke rumah Uni tadi ngomong Uni bicarain sama Pak Kiai Kan indah Terus atuh kalau gitu mas saya mau ketemu sama siapa Ustadz Musa Mungting ketemu Ustadz Musa mah Tau gitu mas saya mendingan di rumah Sekalian Matain itu ketemu Ustadz Musa Eh Eh Jangan pulang Jangan pulang Uni Jangan pulang Aduh 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 Apapun bisa ya Aduh Aduh Uni Tika Tika Eh Bisa 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 Ayo cepetan kita Sambar Gisela Terus ya Coba bilang Mau ketemu Ustadz Musa Bukan ketemu Ayo Ayo Assalamualaikum Bu Sophia Waalaikumsalam Aduh Ada apa ini teh Menirame-ramai Begini Aduh Jadi begini Bu Sophia Bu Sophia Itu satu-satunya Orang yang bisa Menyelamatkan pesantren Dari kehancuran Wah Kalo nasi pesantren Wah Kalo nasi pesantren Pasti Ntar Bakal nyambung Ini kepeki Ayinya Hah Man-man Liatu Man Itu kan Bu Sophia Tapi Kalo buat kebaikan Pesantren Ma Tenan-naun lah Sophia rela Berkorban Kalo buat Pesantren Ma Yaudah Kalo gitu Bisa pihakut saya Sekarang Yuk Ayo Ayo Ketemu Kiai Ayo 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 Yaudah Kalo gitu Assalamualaikum Pak Muklin Waalaikumsalam Ayo Pesantren Lepasini Kita samperin Yuk Ayo Tapi diem-diem aja Jangan sampai ketahuan Sama Ais Oke Oke Ayo Berskal Masalah Sengkui Yang itu Kal Nanti Ayo Kalo dipikirin Sekarang Kan kita Disuruhnya Ke kelas Jadi kita Ke kelas Ayo Nanti Kalo kita Masuk ke kelas Kita dihukum Kata Simbaku Oh rapi Kalo kita Dihukum Gara-gara Gak Masuk kelas Bukan Masalah Ini Tapi kan Nama Kalang Udah Menyangkut Keluarga Besar Aku Gitu Loh Yes Kalo Gitu Kita ikutan Atau Kejap Kali ini Harus berhasil Dapetin info Yang bos mau Tapi harus hati-hati Juga Jangan sampai Orang lihat Apalagi Santri Kunanta Wuh Bisa curiga Nanti Selamat Assalamualaikum Assalamualaikum Assalam Bu Shopee-nya Ada gak? Waduh Kok Nyari Mamski Penampilannya Mencurigakan Jangan-jangan Orang jahat Hah? Orang jahat? Eh Malah bengong Ada gak Bu Shopee-nya? Ehm Oh udah deh Saya masuk aja deh Jangan-jangan Jangan Saya masuk dulu Mamski Mamski Ada orang jahat Hah Dibu lah kabur Seters kali itu ya Bisa digebukin masa nih gue Kaburnya Arita Bayunte naun Semacam peyem gitu Kok jadi peyem Peyempuan Apa laki-laki? Eh Bukan Peyem tetap Tape deh Aduh Bu Sophia Abayun itu mencari Kejelasan Benar atau tidak Nah Bu Sophia kan Bener kan Dikasih uang Sama bapaknya Lang Eh Kirain teh Mau ngurusin Apa Tuh saya kesini teh Katanya teh Masalah pesantren Katanya teh Masalah pesantren Penting pisang Kirain soal Kiai Eh Ternyata Soal si Belang Eh Bu Sob Belang Teratauar dong Ini gelang Telang Ustadz Ah iya Aduh Aduh Hei Kali ngapain sih Malu-maluin aja Bangun Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh Maaf teh Kalau begini mas Sophia Tenggak ada waktu ya Eh Bu Sophia jangan pulang Dulu dong Bu Sophia ngaku aja dulu Iya apa enggak Baru deh Bu Sophia Mau pulang Mau kemana Mau ngurusin itu Siapa itu Terserah Sembarangan pisahnya Saya harus terima duit Eh Oh Terima kasih.